Aksi pencurian di sebuah toko kelontong di Jalan Raya Desa Banyu Menang, Kejamatan Meranggen, Kabupaten Demak, terekam CCTV. Dalam aksinya, seorang pelaku perempuan yang diduga pura-pura bisu, membeli sejumlah barang dan mencari kelengahan untuk mencuri tas milik korban. Inilah rekaman CCTV pencurian yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki perempuan di toko milik Ngatimah, 65 tahun, warga Dukuh Karangan, Desa Banyu Menang, Kejamatan Meranggen, Demak. Saat pelaku perempuan beraksi, seorang pria terlihat berada di atas sepeda motor di depan toko, sembari memantau keadaan. Menurut Ngatimah, kejadian tersebut terjadi pada Senin pagi. Pelaku bersama seorang pria mengendarai sepeda motor, turun dan membeli beberapa barang seperti cat rambut, mie instan, minuman hingga sandal. Saat korban mengambil mie instan di dalam rumah, pelaku perempuan yang diduga pura-pura bisu tersebut, ikut masuk dan mengambil tas yang diletakkan di rak. Usai berhasil mencuri tas berisi uang 3 juta rupiah dan kartu identitas berharga lainnya, kedua pelaku kemudian pergi. Pelaku itu datang berapa orang, Bu? Dua. Dua orang. Terus beli apa, Bu? Beli itu sambu. Ini resona sama itu sambu. Semir. Semir. Saya sudah kasih sama di beja. Terus? Terus sini mencari mie sari mie. Bu itu ke belakang itu beli apa, Pelakunya itu? Beli sari mie. Mengambil sari mie. Oh, mau ambil mie instan gue? Iya. Dalam kejadian tersebut, korban mengaku kurang sadar dan hanya mengikuti apa kemauan pelaku. Pemilik toko tersadar menjadi korban pencurian setelah tidak mendapati tas berisi uang yang hendak digunakan untuk belanja dagangan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian uang 3 juta rupiah dan beberapa surat penting lainnya. Hingga saat ini, korban sendiri belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Terima kasih.